Intro 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 Mas Ada apa ya? Wah Akhirnya parkit yang gue tunggu-tunggu Terima kasih ya Sama-sama mas Halo guys Perkenalkan gue Badru dari Alfredo Ares Kali ini gue mau unboxing Salah satu produk dari Style Series yaitu Artis Nova 7 Wireless Kalian bisa lihat dah namanya disini By the way ini belum ada di Indonesia loh guys Dan sekarang Kebetulan gue lagi turnamen PMSL Spring 2023 Di Malaysia Jadi sekalian nih gue mau review Ini headset Oke Kalian mau lihat luarnya gak? Tampilan luarnya seperti ini ya guys Ini Ini Pasti kalian penasaran kan Apa isi dalamnya Langsung saja yuk Gue juga penasaran nih Apa isi dalamnya Let's go Oke guys Langsung saja kita buka isi dalamnya ya guys Wah masih segel guys Oke kita simpen dulu Kita buka dulu ya guys Apa isinya Jadi kita keluarin dulu semua produknya Baru kita jelasin Ini headsetnya Ini ada manual booknya Jadi kita simpen dulu Sini semua Kabel-kabelnya Dan ini Ini yang kecilnya apa ya Nah ini buat bluetooth tau gue deh Jadi nanti kita lihat sendiri deh Oke satu-satu guys ya Jadi ini ada buat charger Ini ada buat type C nya Jadi bisa kalian konekin nih guys Jadi bisa kalian konekin ke PC Bisa ke playstation Dan mobile Ini ada aux Kabel aux nya guys Jadi buat kalian yang mau tahu lebih lengkap Apa penjelasannya Kalian bisa baca aja nih Di manual book Manual book disini guys Ini sudah lengkap kok Tertera disini Jadi kalian bisa baca-baca aja ya guys Kalau misalnya gue Dari gue pribadi kurang detail Oke langsung aja kita buka yang terakhir Ini dia Tadaaa Ini adalah headsetnya guys Tail series Apa kita masuk pakai kali ya Sabar kita buka dulu guys Ini Nah sebelum gue pakai Disini tuh juga banyak fitur-fiturnya guys Disini ada Kalau kalian mau pakai bluetooth Disini ada tombol bluetooth nya Disini ada tombol buat on off nya lainnya Nah Disini juga ada buat Misalnya kalian main game Disini ada dua nih Ada kalian buat gedein gamenya Bisa kalian Kalau lagi discord Kalian bisa gedein suara temen-temen kalian Kalau lagi mabar Jangan lupa Disini ada mic nya Yang terpenting Bagus juga ya guys Disini ada tombol On off mic nya juga guys Ada tombol Yang pastinya gedein Dan kecilin volumenya Langsung saja kalian Langsung saja kita pakai guys Nah Disini bisa Kalian sesuaikan Di ukuran kepala kalian Jadi Kalau kalian mau yang terlalu Enak Kalian bisa sesuaikan sendiri guys Wow Oh iya guys Ternyata headset ini Biasanya digunakan Waktu lagi di venue Lagi turnamen Kalian bisa lihat sendiri Di live stream nya Itu ada kelihatan kok Anak-anak lagi pakai headset ini Dan gak cuma itu Kadang anak-anak juga dipakai Kalau lagi santai Kalau lagi di kolom renang Juga kadang dipakai Pokoknya kalau lagi dimana-mana Dah biasa dibawa Oleh anak-anak Dan ini enak juga loh guys Kalau dibawa kemana-mana Jadi kalian tinggal gini doang Ini bisa buat style kalian juga Kalau kalian lagi jalan-jalan guys Dan by the way Kalian kalau mau konekin headset Buat handphone kalian Kalian tinggal langsung piercing aja Ke handphone kalian Jadi kalian langsung tinggal konekin Dan yang ini Tadi gue jelasin Ini hanya untuk PC dan konsol doang guys Kayak playstation dan lain-lain Jodoh Elias Untuk team Altar Ego Chicken untuk team Altar Ego Seharusnya sebentar lagi Gak apa-apa Chicken 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 Ayo let's go Let's go Let's go Hasil tinggal pemain lagi Rosemary gak direvive Itu pasti biar Biar jangan direvive Ntar killnya diambil sama Rosemary Gak usah direvive Gak usah direvive Gak ada yang terima Rosemary Diterabas langsung boss Dan win-win-win-win chicken dinner Untuk Altar Ego Gakkan dari first aidnya Karena memang 7-6-2 Cukup berat Maju karena bagian depan Dua orang dari bagian kanan akan screening Sepertinya Potato akan menjadi Close quarter combat yang dibutuhkan Rosemary melakukan Okta dengan tembakannya Mengganti karena bagian akhir Dan Rosemary juga tembakan headshot Yang dilakukan karena bagian depan Mengenokkan satu Tapi ternyata Rosemary harus ternok dan Potato Membalaskan keadaan Membuat kali ini Potato terspot juga Hexas Akan menjadi the last man standing Itu Yami masih ada Tapi low HP Gembakan karena Okta dari Yami Okta dibuangkan ke lobby Rosemary pun demikian So two on two situation Tapi bota itu bangkit Menyisangkan satu orang saja Tembakan dari Pranetikara bagian depan Belum disedari dimana Kayak Yami berada Tapi itu dia Tembakan terakhir Yami ternok down dan Altar Ego Ares back to back Closing the day Dan juga sekarang memulai hari Dengan kemenangan Winner-winner Chicken Dinner Let's go, let's go, let's go 4v3 situation Antara tim Altar Ego Dan juga RRQ Walaupun di atas kertas Posisi pemain Kuantiti pemain Dari tim Altar Ego Ini lebih unggul Daripada RRQ Tetapi The beauty of PUBG Mobile Masih bisa diamet Kelihatan spread dari seorang Roskini Juga langsung tertuju Menuju ke arah seorang Asa Namun Asa Masih bisa bertahan Dan Altar Ego masih berusaha Untuk mendapatkan sebuah penyelamatan Tapi Altar Mengelilingi dengan Menggunakan sebuah Dasia Tadi bukan Dasia Tapi Coop RRB Tapi seperti ini Dari Starfighting Bakal mencari 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 Dari 2023 Buat kalian Kalau barang ini Udah ada di Indonesia Kalian jangan lupa beli ya Thank you semuanya Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye Bye